Saham-saham bank badan usaha milik negara BUMN tengah berguguran hingga pertengahan perdagangan sesi 2 sore ini. Saham bank BUMN BICAP khususnya saham bank mandiri dan bank rakyat Indonesia menjadi penekan utama indeks harga saham gabungan dengan koreksi tajam dan nilai transaksi yang besar. Berdasarkan pemantauan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat terpantau pelemahan terdalam yang dialami oleh bank mandiri dengan penurunan saham sebesar 3,62 persen. Sedangkan bank BUMN dengan penurunan saham yang cenderung lebih rendah dari 3 emiten bank BUMN lainnya yaitu bank tabungan negara atau BBTN. Kita lihat ini adalah saham bank BUMN ini kompak ditutup melemah. BRI terkoreksi 3,19 persen, bank mandiri 5,07 persen dan juga bank BNI terkoreksi 4,47 persen.